Intro A'urubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi nasta'inuhu wasta'firuhu wa'na'udubillah min sururi anfusina wa min sayi'ati amalina majidillahu wa la hudillalah wa majidil falahadiyalah asyadu an la ilahi la wa taula syarikalah wa asyadu anna muhammad dan abuduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'dah Allahumma sali wa salim wa bari'ala muhammad wa lali wa sabi ya jama'in amma ba'dah beri syukur malilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak dan tidak dapat kita ukur nikmat iman nikmat islam nikmat sehat serta nikmat waktu dan nikmat-nikmat lainnya seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tintanya kemudian pepohonan Allah jadikan sebagai pena dan didaunan Allah jadikan sebagai kertasnya nisaya tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kemudian tidak lupa selawat setah salam semoga tetap dicerahkan kepada nabi'a mahmad sallallahu alaihi wa sallam pecinta keluarga dan para sahabatnya dan supaya kita mendapat sahabatnya dan selalu mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti sebagai seorang muslim dan umat dari nabi'a mahmad sallallahu alaihi wa sallam tentu saja kita sangat mencintai beliau nabi'a mahmad sallallahu alaihi wa sallam dan seorang manusia ketika mencintai manusia lainnya biasanya orang tersebut akan mengetahui dengan detail karakteristik dari orang yang dicintainya oleh karenanya dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk bersama-sama mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lebih dekat terutama dalam segi penampakan fisik beliau meskipun kita tidak pernah melihat beliau secara langsung setidaknya beberapa sahabat telah menjelaskan tentang karakteristik fisik dari nabi'a mahmad sallallahu alaihi wa sallam menurut dari seriwayat imam tur muzi dari kota dari anas bin malik tidaklah Allah mengutus nabi kecuali berwajah tampan dan suaranya bagus dan dalam kasus nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mereka para sahabat belum pernah melihat siapapun yang seindah beliau baik sebelum maupun sudah datangnya Islam mungkin pada yaman sekarang ini sebagian orang berpendapat bahwa penampilan luar yang cantik dan indah biasa memiliki karakter yang bertolak belakang dengan penampilan luarnya tersebut tetapi dalam kasus nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seindah penampilan fisiknya karakternya pun bahkan lebih indah bahkan sampai dibuji oleh Allah s.w.t Abdullah bin Rahar mendeskripsikan tentang penampakan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau berkata yang intinya bahwa hanya dengan kehadiran nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saja tanpa beliau membaca apapun tanpa beliau mengatakan apa-apa dan dengan kita melihatnya saja kita pasti sudah tahu bahwa ada sesuatu yang sangat indah dalam diri beliau Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan itulah mengapa kita biasanya akan menemukan banyak cerita tentang orang-orang yang memuluk agama islam hanya dengan melihat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salah satunya adalah Abdullah bin Salam yang merupakan kepala Robi Yahudi di Namdina sebelum nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam datang ketika dia keluar untuk melihat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengucap sepatah kata apapun dia berkata saya melihat wajahnya dan saya tahu bahwa wajah ini laisa bi wajikadab ini bukan wajah seorang pembohong kemudian nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam secara lengkap dijelaskan dalam Ashamil Muhammadiyah yang merupakan salah satu buku yang mendeskripsikan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dari kepala hingga kaki dan salah satu cara penggambaran yang selain dilakukan terhadap penampakan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wa sallam lebih cantik dan lebih indah dari bulan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fahmamu fahamah ya talakla wajuhu talaklu alaqomari laylatil badar nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam memiliki penampilan yang menginspirasi wajahnya lebih bercahaya lebih indah dari bulan purnama di malam yang paling gelap dan jika kita coba membayangkan berada di sebuah padang pasir pada malam yang gelap bulita maka kita bisa melihat betapa menakjubkan dan mengagumkannya penampakan bulan purnama yang sangat menginspirasi di tengah padang pasir yang gelap bulita nah kemudian kita akan berpikir tentang rewayat anas bin melek ronti Allah wa anu ini dimana beliau mengatakan bahwa ada satu malam yang sebenarnya ingin saya bandingkan saya melihat bulan purnama lalu saya melihat wajah nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kemudian saya bertanya pada diri sendiri mana yang lebih bercahaya dan saya menyadari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lebih bercahaya lebih indah dari bulan purnama di tengah malam atau di tengah padang pasir dan mungkin kita semua sepakat bahwa bulan purnama tidak hanya indah tapi juga sangat menawan dan kita mungkin akan sulit untuk memalingkan pandangan darinya dari bulan purnama pada saat malam hari kemudian segala sesuatu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sangatlah seimbang ingat ketika Allah s.w.t menggambarkan Jibril alaihi wa sallam ketika datang menemui Mariam alaihi wa sallam dalam bentuk seorang pria yang simetri sempurna pasoran sawiya maka demikian juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam semuanya telah diatur dengan sedemikian sempurna beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek kulitnya tidak terlalu terang juga tidak terlalu gelap beliau memiliki warna yang kulit cerah warna kulit yang cerah tetapi pada saat yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidaklah pucat pase wajahnya tidak terlalu bulat dan juga tidak terlalu sempit nah sekarang kita coba membayangkan jika kita berdiri di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan terhubung dengan mata beliau Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umma abad r.a.w. mengatakan bahwa mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam memiliki kontras yang yang sempurna pupil matanya terlihat sangat hitam dan bagian yang putih terlihat sangat putih sallallahu alaihi wa sallam bulu matanya bulu matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam begitu panjang sehingga terlihat seperti memiliki kuhul alami eyeliner alami dan terlihat selalu basah atau lembab kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam juga memiliki alis yang besar yang melengkung dan penuh dan mereka hampir terhubung tetapi ada sebuah ruang yang indah tepat diantara mereka dimana cahaya akan bersinar Adim al-Hama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam digambarkan memiliki dahi yang menonjol dan di dahinya ada urat yang hanya akan terlihat ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam marah adapun dihitungnya hidungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidak rata dan juga tidak terlalu lancip tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam digambarkan memiliki hidung dengan kemiringan yang sempurna dan mereka menggambarkannya memiliki kilau yang unik jadi hidungnya itu bersinar sedemikian rupa sehingga kita ketika kita jauh dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita akan mungkin akan mengira bahwa hidung beliau itu lebih besar dari sebenarnya tapi jika kita mendekati beliau kita baru akan menyatari bahwa itu hanyalah kilauan dari hidung beliau saja yang membuatnya terlihat begitu menonjol dan ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam membuka mulutnya kita akan bisa melihat giginya dan mereka terpasang dengan sempurna mungkin kita ingat ya bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam biasa menggunakan siwa setidaknya 5 kali sehari jadi giginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam digabarkan putih seperti batu es dan tidak bergerombol mereka diatur sedemikian rupa sehingga ada garis tipis diantara masing-masing gigi itu dan mulutnya mulut beliau juga lebar dan beliau digambarkan memiliki artikulasi yang sempurna kata-kata beliau enak didengar dan kita bisa mendengar semua yang beliau katakan serta suaranya juga merdu dan memiliki gemah yang alami rambutnya seperti yang lainnya berada di tengah dengan sempurna tidak terlalu lurus tapi juga tidak terlalu keriting tapi sebeliknya rambutnya seperti bergelombang dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam terkadang menyimpannya di cuping telinganya atau terkadang beliau membiarkannya sampai di pundaknya dan tentu saja pada saat jadikan umroh beliau akan mencukur rambutnya beliau juga memiliki janggut yang lebat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam biasa menyisir rambut dan janggutnya dan semuanya hitam baik janggut maupun rambutnya sahabat menghitung hanya sekitar 14 sampai 20 uban di rambutnya maupun di janggutnya pada saat kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi ketika beliau berusia 63 tahun beliau hanya memiliki sedikit uban baik itu di rambutnya maupun di janggutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan mereka sahabat berkata ketika beliau menggunakan minyak kita tidak bisa melihatnya dan ketika kita bisa melihatnya itu akan terkonsentrasi tepat di bawah bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan di cambangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kemudian kita akan mencoba turun ke lehernya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau memiliki leher yang panjang yang elegan para sahabat sering menggambarkan beliau seperti leher gijang dan kemudian kita melihat bahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bukanlah juga seorang yang memiliki banyak bulu jadi selain rambut di kepala dan janggutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidak memiliki banyak rambut di sekusir tubuhnya paling beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hanya memiliki sedikit rambut di dadanya yang membentuk garis dengan cara alami mengalir sampai ke pusarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kemudian jika kita menuju ke anggota tubuhnya anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau digambarkan memiliki anggota badan yang besar jadi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mempunyai tulang yang besar tangan yang besar dan juga kaki yang besar beliau memiliki otot bedis yang yang besar dan tubuh bagian bawahnya begitu kuat sehingga ketika beliau akan menggangi kuda atau onta beliau bisa melompat langsung di atas kuda dan onta tersebut tanpa menaiki pelana sama sekali itu karena kekuatan tubuh bagian bawah beliau yang sangat kuat dan itulah mengapa kita akan mendapatkan bahwa alasan r.a.w. yang digambarkan menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di bagian atas tubuhnya yang berarti adalah kecantikannya dan al-Hussein r.a.w. yang digambarkan menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di bagian bawahnya bagian tubuh bawah karena kekuatannya beliau adalah seorang pejuang seperti halnya kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam meskipun demikian Anas bin Malik r.a.w. mengatakan bahwa tangan dan yakinya lebih halus dari sutra sehingga air akan meluncur langsung dari tangan dan yakin beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan beliau juga memiliki aroma yang indah beliau akan mengeluarkan wangian dan ketika kita mencium bau keringatnya baunya sangat enak dan jika kita menjabat tangan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita dapat mempertahankan aromanya itu di tangan kita selama berhari-hari setelah kita bertemu dengan beliau Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau juga memiliki bau mulut yang terbaik kemudian selanjutnya adalah penampakan penampakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam secara keseluruhan ketika kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dari jauh penampakannya seakan-akan menyambar Anda dan kemudian ketika beliau mendekati Anda kecantikannya akan meliputi Anda sehingga Anda tidak akan sanggup untuk menatap beliau secara langsung Al-Bar'a Radiawan Hu berkata Wallahi, suatu malam aku keluar dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dengan pakaian merah ini dan itu adalah hula merah dari jaman pakaian favoritnya untuk dipakai pada acara-acara tertentu dan dia berkata belum pernah aku melihat pemandangan yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pada malam itu sahabat yang lain Abu Hiroroh Radiawan Hu berkata ketika saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau begitu sempurna selalu beliau dibentuk dari perak dan hal yang paling terkenal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah senyumannya beliau selalu tersenyum subhanallah baik itu dalam kesedihan baik itu dalam kebahagiaan beliau selalu memiliki senyum di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ka'an bin Malik Radiawan Hu berkata bahwa ketika beliau bahagia maka wajahnya akan menjadi lebih bersinar dan untuk bagian yang terakhir ini saya ingin saya ingin anda mencoba untuk merenungkan hal ini sejenak bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisa tersenyum begitu lebar sedangkan beliau juga digambarkan sebagai mutawasil al-ahiyan seperti selalu dalam keadaan berduka adza imad fikrah seperti selalu berada dalam pemikiran yang mendalam lai sallallahu roha beliau tidak pernah istirahat beliau selalu membawa beliau selalu membawa beban yang begitu banyak dan ini menuju ke hulub atau karakter yang Allah berbimban tentangnya di dalam Al-Quran mungkin ada beberapa orang yang anda pikir bahwa mereka agniya anda berpikir bahwa mereka tidak ada beban sama sekali itu karena cara mereka membawa diri sebagai contoh orang yang selalu tersenyum biasanya kita menganggapnya bahwa mereka tidak ada beban sama sekali dalam dirinya tapi kita tahu ya bahwa Islam ya bahwa dalam Islam tersenyum itu adalah setekah itu adalah salah satu bentuk dari amal dan dalam kasus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang tersenyum pada umatnya melebihi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi pada saat yang sama tidak ada orang yang menangisi umatnya melebihi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pada siang hari untuk membawa kegembiraan bagi umatnya bagi orang-orang beliau tersenyum pada mereka dan itu adalah dari kemurahan ke kemurahan hati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi pada saat malam hari tidak ada seorang pun yang menangis melebihi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapan Allah sallallahu alaihi wasallam hal ini untuk membawa kegembiraan dan kebahagiaan serta kelekaan bagi umatnya yang diberkati demikian yang bisa saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa lebih mengenal lagi dan lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semakin mencintai beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Akhirul kalem Subhanakallah Mababintika Asyadu'ala illa anta Asyadu'l-lika wa'atubu'la'ik Wallahu muhafiq Illa'akma bittorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh